Calon Presiden nomor urut tiga Ganjar Pranowo mendorong reformasi kepolisian untuk menyelesaikan masalah terorisme, judi online, pinjaman online, kekerasan seksual, dan perdagangan orang. Ganjar juga mengingatkan polisi harus kembali menunjukkan kesederhanaan dan integritas. Penjamanan terorisme, narkoba, pinjaman online, judi online, kekerasan seksual, ini perlu mendapatkan perhatian termasuk TPPU. Maka reformasi kepolisian betul-betul harus mengantisipasi ini dengan penguatan cyber sistem kita, termasuk pengembangan SDM cyber yang kuat. Polisi yang menjadi pengabdi masyarakat betul-betul akan bisa mengayomi. Seperti kemudian pada saat saya bertemu dengan Ibu Mary Hugeng. Bagaimana Ibu Mary menceritakan bahwa polisi kita mengayomi dengan kesungguhan, polisi kita hidup dengan sangat sederhana dan mereka punya integritas yang tinggi.